coba kita tunggu sebentar nah ini sudah bisa ya sahabatku ya ini sudah bisa di download itu sudah jalan download tanya ya tapi saya yang jelas ini sudah bisa di download ya sahabatku begitu caranya ya sahabatku itu untuk langkah pertama agar kita bisa nginstall aplikasi banyak di Samsung J2 Prime ini ya sahabatku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube semua benar-benar sehat semuanya ya amin ya rabbal amin banyak rezekinya juga oke pada kesempatan kali ini sahabatku semua saya akan membagikan sebuah tips atau tutorial bagaimana caranya pasang aplikasi di hp Samsung J2 Prime agar muat banyak ya oke sahabat semua ini saya juga pakai Samsung J2 Prime ya ini tapi saya di apa namanya hp saya ini muat banyak sekali ya sangat banyak ada WSync, ada B612, ada WhatsApp ada clone up, ada clone space, ya clone space ini sampai 350 MB, bahkan 400 ada Kin Master, ada Messenger, ada YouTube Studio, ada X-Record ya belum fail-fail lainnya kayak foto dan video ini sangat banyak sekali ya sahabatku semua oke sahabatku semua sebelum kita lanjut ke pembahasannya bagaimana caranya mengatasi apa namanya mengatasi ram atau memori kita yang mungkin banyak sekali kekurangannya ya di Samsung J2 Prime ini sangat sangatlah kecil sekali ya sahabat semua dan bagaimana caranya dan bagaimana caranya langkah-langkahnya untuk mengatasinya biar kita bisa apa namanya menginstal aplikasi muat lebih banyak lagi ya tapi sebelumnya sahabatku semua ya jangan lupa untuk dukung channel saya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya ya jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya agar nanti dapat notifikasinya di saat saya upload video yang terbaru ya sahabatku semua jangan lupa like share dan komen ya komen kalian lah yang membuat saya semakin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya ya karena ide-ide saya keluar dari kalian semuanya oke sahabatku semua saya akan mencoba ya kita langsung lanjut saja jangan lupa subscribe dulu tapi ya sahabatku ya saya akan mencoba ya ini saya cek dulu ya ini aplik apa namanya kemampuan memori saya yang masih tersisa masih ada berapa saya cek dulu ya sahabatku semua kita buka pengaturan langsung ke pemeliharaan perangkat sahabatku semua masih ada berapa kita cek tinggal 215 MB ya sahabatku tersedia disini 215 MB otomatis kalau kita mau nginstal aplikasi lagi dari playstore tidak bisa ya sahabatku ya kita coba dulu ya sahabatku semua langkah pertama saya akan coba saya mau nginstal aplikasi ya B630 yang gede ya kita buka playstore ya ini kamera 360 ya kita install dulu kita coba ya sahabatku semua kita tunggu ya disini ini ada memberi tahuan kosongkan ruang untuk menginstal aplikasi atau update di perangkat ini berarti tidak cukup ruang ya sahabatku semua bahkan ini di checklist yang paling atas tuh harus 480 MB ya otomatis kita nggak bisa nginstal kita coba ya sahabatku tapi jangan dihapus clone space nya ini ya jadi kita kalau nggak dihapus kita harus perlu 212 MB lagi berarti 400 MB lebih ya karena tadi sisanya 215 MB perlu 212 MB berarti 400 MB lebih kita harus menyediakan ruang khusus untuk menginstal ya B630 tadi ya oke bagaimana caranya kita mengatasinya agar kita bisa menginstal tapi tanpa menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang mari kita sama-sama ya belajar ya sahabatku kita keluar dulu dari ini ya sahabatku kita keluar dulu dan nanti diulang lagi ya sahabatku kita langsung menuju ke pengaturan ya langkah awal ya sahabatku ya kita menuju ke pengaturan kita cek pemeliharaan perangkat ya sahabatku semua disini kita optimalkan sekarang klik optimalkan sekarang lumayan kosongkan ruang penyimpanan 22,4 MB ya lumayan jadi biar tambah-tambah ini lumayan sahabatku jadi 233 MB ya sahabatku untuk langkah kedua kita kembali dulu kita ke pengaturan lagi ya sahabatku kita langsung ke aplikasi ya sahabatku kita klik aplikasi oke kita sudah klik aplikasi ya sahabatku semua maaf batuk ya sahabatku semua kita sudah klik aplikasi ini kalian semua bisa lihat ini B612 ya sangat banyak sekali 234 MB ya klon space 480 MB tapi tetap terinstall ya tetap bisa saya menggunakannya Facebook 219 MB ya belum fail-fail yang lainnya ya ini ya belum aplikasi-aplikasi lainnya Gain Master 236 MB sangat besar-besar sekali ya Messenger 243 MB ya ini sahabatku semua bisa cek ke bawah WSYNC 201 MB ya WhatsApp 145 MB XRECORD 77 MB ya dan selanjutnya itu ke bawah itu ada YouTube ada YouTube Studio saya sangat banyak sekali ya penginstalannya ya disini ya masang aplikasinya sangat banyak sekali bagaimana cara mengatasinya kita bisa hapus dulu file ya kalau enggak kita periksa dulu disini penyimpanan ya di penyimpanan disini sebelum kita hapus data kita klik ubah disini udah di kartu memory card belum kalau temen-temenku belum di memory card di kartu SD ini silahkan dari memory card ini ya sahabatku pindahkan ke kartu SD card ya dipindahkan dulu aplikasinya oke kalau udah di SIM card ya di SD card hapus aja data yang disini mengurangin ya lumayan dan untuk selanjutnya saya akan menghapus Facebook ya kita hapus aja ya sahabatku semua karena ini nanti kalian semua datanya enggak bakalan hilang ya di Facebook ya nanti login masih bisa cuma tinggal masukin password atau kata sandi aja hapus aja dulu oke sudah dihapus ya sudah dihapus ya saya mau menghapus messenger juga ini sudah dihapus juga sudah kosong ya sahabatku saya mau menghapus WSing ya WSing ini mau saya hapus lumayan 25 MB kita cek ya sekarang kita kembali dan kita kembali ke pengaturan kita cek ada berapa ya di pemeliharaan berangkat sini lumayan 475 MB coba kita coba nginstall aplikasi B630 tadi ya sahabatku kita langsung ke playstore sekarang sudah bisa atau belum ya sahabatku coba kita tunggu sebentar nah sini ini sudah bisa ya sahabatku ya ini sudah bisa di download itu sudah jalan download ditanya ya tapi saya yang jelas ini sudah bisa di download ya sahabatku begitu caranya ya sahabatku itu untuk langkah pertama agar kita bisa nginstall aplikasi banyak di Samsung J2 Prime ini ya sahabatku ya oke saya mau batalkan dulu ya sahabatku ya karena saya gak mau pakai ini tapi caranya tetap seperti itu ya sahabatku oke sahabatku semua untuk langkah keduanya kita bisa buka file manager ya file manager juga disini di perangkat saya ya disini tolong hapus-hapusin saja ya sahabatku kalau enggak ini kayak video kayak gini bisa dipindah ke sahabatku ya ini video kayak gini yang di file manager bisa di hapus-hapusin atau dipindah ya sahabatku ya ini saya mau hapus saja ya sahabatku lumayan ini juga mengosongkan ruang ya sahabatku kalau memang penting ya pindahkan aja ke memory card ya sahabatku ini saya di perangkat saya ya tadi berarti ini bikin penuh aja ya makanya saya hapus-hapusin ya sahabatku ya whatsapp video udah gak ada dan ternyata sangat mudah sekali ya sahabatku bagaimana caranya apa namanya menginstall aplikasi di Samsung J2 Prime yang mungkin untuk teman-temanku yang belum tahu paling muatnya cuma 1 atau 2 sudah penuh ya begitulah caranya sahabatku oke sahabatku semua untuk langkah terakhir ya sahabatku ya silahkan kalian hapus-hapusin file-file yang kira-kira kayak video-video yang gak penting yang gak penting hapusin saja ya sahabatku ini kayak video-video yang di memori perangkat kayak gini misalkan ada di game master nih misalkannya di export ini biasanya ada video ini udah saya hapusin ya sahabatku tentunya sahabatku semua bisa menginstall di Samsung J2 Prime ini sangat banyak sekali ya kalau memang saya mau ini masih bisa saya pasang 3 atau 4 aplikasi yang besar-besar lagi ya sahabatku cuman ya seperti itu tadi caranya jangan sayang untuk hapus data di pengaturan tadi ya sahabatku ya ini saya ulangin lagi jangan sayang hapus data disini kecuali whatsapp ya kalau whatsapp kan harus login lagi takut nanti gak bisa nge-backup ya nanti takut ilang chattingnya ilang kayak gitu jangan yang penting-penting aja ya kayak facebook messenger itu yang sering digunakan ya atau aplikasi-aplikasi lainnya wessing dan lainnya yang kira-kira masih bisa login lagi seperti itu kan sahabatku oke sahabatku semua mungkin sampai disini dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati